Intro Salam sejaterah Malaysia, salam perkodohan semua Selamat datang ke channel BINFINITY pada kali ini bersama saya Yang akan mengisikan kepada anda semua Berita terkini dalam negara ini Nah tuan-tuan dan puan-puan semua Seperti biasa Sebagai tanda penghargaan saya kepada anda yang sudah subscribe channel ini Dan sudah ikuti Sertai grup channel BINFINITY ini Saya ingin berterima kasih kepada anda semua Dan saya juga berdoa Semoga anda dan seluruh keluarga anda Diberikan kesehatan yang baik Dan dimurahkan rezeki anda sepanjang tahun 2023 ini Dan tidak lupa juga Kepada anda yang belum subscribe channel ini Anda boleh subscribe channel ini sekarang juga Supaya anda tidak ketinggalan Info-info terkini, berita terkini Politik dalam negara ini Yang saya akan kongsikan dari semasa ke semasa Setiap hari Nah tuan-tuan dan puan-puan semua Tanpa membuang masa lagi Saya akan teruskan perkongsian pada kali ini Yang mana saya petik daripada satu sumber Yang mana mengatakan Berpuluh tahun amnil Tentang DAP Tetapi sokongan Melayu Tetap merosot Ini adalah satu tajuk Yang saya ingin kongsikan kepada anda semua Secara ringkas pada kali ini Nah tuan-tuan dan puan-puan semua Seperti mana kita tahu Sebelum ini sokongan orang Melayu Terhadap amno Tetap merosot Meskipun berpuluh Tahun parti itu Bertanding dengan DAP Itu adalah satu kenyataan Daripada Muhammad Hasan Juga timbalan Presiden amno Yang menegaskan kerjasama Parti itu dengan DAP Dan sekaligus PH adalah Bagi membentuk kerajaan perpaduan Yang ditita oleh yang Dipertuan agung Dan Pada masa sama Katanya juga Amno bekal dan kekal bersama Barisan nasional Dan bukannya Menyertai Pakatan Harapan Dia juga berucap Bagi merasmikan persidangan Tahunan sayap-sayap amno Di Kuala Lumpur Malam tadi Dan Muhammad Berkata Mereka menang Mereka memang Tahu siapa DAP PKR dan Amanat Yang menjadi Menjadi kebenaran Pakatan Harapan Dalam keadaan begitulah Kata Menteri Pertahanan Berkenaan Amno membuat keputusan Bekerjasama Untuk membentuk kerajaan Bersama Pakatan Harapan Berdasarkan penelitian Yang paling sesuai Setakat ini Dan ia juga Kata Hasan Membelikan Amno Mengurus Perbisaan Di antara Parti-parti itu Dan juga Dia menyatakan Biar saya tegaskan Di sini juga Bahwa selama Berpuluh tahun Kita bertentang Dengan DAP Semua orang Tahu itu Kata beliau Tetapi Adakah dengan Pendirian Sedemikian Orang Melayu Berduyun-duyun Mendukung kita Katanya Dan Dia juga Menjadikan kita Semakin kuat Dan semakin Berpengaruh Dengan pendirian Sedemikian Itu adalah Tandatanya Yang dilemparkan Oleh beliau Kepada semua Ahli-ahli Amno Yang ada Dalam Persidangan itu Dan keputusan Beberapa pilihan Raya umum Lepas Jelas Menampakan Bahwa Disebalik Cemuhan Kita kepada DAP Sokongan Melayu Tidak meningkat Malah Makin merosot Kata beliau Dan Muhammad Juga berkata Pilihan itu Adalah Lebih baik Berbanding Kerajaan Berkerjasama Dengan Perkataan Nasional Yang dianggotai Oleh parti Bertujuan Untuk Membunuh Amno Dan Katanya Juga Faktor Yang mendorong Orang Melayu Menyokong Ataupun Menolak Amno Ternyata Bukanlah Pendirian Parti itu Terhadap DAP Selama ini Dan Sebaliknya Ia bergantung Kepada Kemampuan Kita Yang Meyakinkan Orang Melayu Bahwa Kepentingan Bangsa Dapat Dipejuangkan Dengan Lebih baik Dengan Amno Termasuklah Dengan Cara Kerajaan Yang kita Pimpin Itu Bebas Rasuah Dan Tiada Penyelagunan Kuasa Katanya Nah Tuan-Tuan Yang menjadi Kayu Ukur Sokongan Melayu Adalah Kepada Amno Integrity Tabir Urus Kepintensi Dan Prestasi Kita Dan Bukanlah Karena Semata-mata Kita Menentang Ideologi Parti itu Dan Parti ini Itu Tegasnya Sekali lagi Dan Tambahannya Lagi Ahli Parlimen Rembau Itu Sokong Dan Menyokong Masyarakat Bukan Melayu Merusut Dengan Amat Drastik Semenjak Beberapa Pilihan Raya Umum Lalu Dan Sehinggalah Dalam Keadaan Tertentu Kata Muhammad Amno Tewas Karena Tidak Mampu Mendapat Walau Lima Peratus Sokongan Daripada Mereka Dan Telah Lama Kita Abaikan Undi Gulongan Bukan Melayu Tambahnya Lagi Nah Tuan-tuan Dan Puan-puan Semua Itu Adalah Satu Kenyataan Daripada Beliau Semasa Persidangan Semalam Nah Tuan-tuan Dan Puan-puan Semua Demikian Saja Perkongsian Secara Ringkas Pada Kali Ini Semoga Kita Berjumpa Lagi Dalam Perkongsian Yang Saya Akan Kongsikan Dari Semasa Ke Semasa Hanya Dalam Channel Ini Jadi Jangan Lupa Untuk Subscribe Channel Ini Ikuti Grup Bin Infinity Ini Dan Tekan Butang Lonceng Notifikasi Ya Jadi Itu Sahaja Daripada Saya Semoga Berjumpa Lagi Sekian Dan Terima Kasih